Gak cingan kok kan? Sumpah! Kacauin kami mau ayai! Kisah sedih pernikahan sebentar lagi, wanita ini kepergok oleh calon suami selingkuh. Sang ibu marah besar. Viral verselingkuhan yang dilakukan oleh seorang wanita di Tulung Agung yang kepergok oleh calon suaminya sendiri. Pada video yang beradar itu, sang calon suami sempat melakukan video call dengan calon istri. Saat panggilan tersebut, calon suami bertanya mengenai posisi dari calon istri. Kalon istri sempat berbohong mengenai kegiatannya. Kemudian calon suami lalu mengarahkan kameranya ke arah calon istri. Hingga akhirnya perselingkuhan itu viral di media sosial. Padahal mereka hendak menikah tinggal beberapa hari lagi. Rupanya, sang calon istri itu mengatakan sedang kerja kelompok. Padahal diketahui bahwa ia sedang bersama lelaki di area kafe. Disebutkan jika pasangan tersebut sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari foto priwet, persiapan tenda, catering, dan lain sebagainya. Hanya tinggal menunggu tanggal pernikahan. Diketahui perselingkuhan itu terjadi di Tulung Agung. Dalam video itu bertuliskan caption sosok cewek yang belum diketahui identitasnya selingkuh dengan pria lain. Di potongan video selanjutnya, terlihat wanita tersebut dimarahi oleh ibunya. Soalnya ibu pun terlihat murka dan kecewa kepada putrinya itu. Sementara, sang anak yang sedang duduk di kursi ruang tamu itu nampak hanya bisa tertunduk mendengar ungkapan kekecewaan dari ibunya tersebut. Video itu kemudian viral dan menuai banyak ragam komentar dari warganet. Mereka banyak yang memuji aksi calon suami itu yang tidak main hakim sendiri atau memukul selingkuhan tunangannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!